Polresta dan Pasar melakukan gelar perkara untuk menelusuri silsilah adopsi Angelin. Beberapa pihak terkait seperti orang tua kandung, orang tua angkat, dan notaris akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Kapolresta dan Pasar, Kombes Anak Agung Mada Sudana mengatakan ada dugaan proses adopsi Angelin yang dilakukan secara ilegal. Sebab proses adopsi Angelin hanya sampai pada tahap perjanjian di notaris dan belum sampai tahap persidangan. Selain menelusuri silsilah adopsi, gelar perkara juga akan menentukan hak perwalian untuk menerima jenazah Angelin. Sebab orang tua kandung telah meminta agar jenazah Angelin dimakamkan di Banyuwangi.